Saudara-saudara, selamat sore. Hari ini kita akan update kembali data yang kita impun dari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat kemarin sampai dengan hari ini di pukul 12.00 waktu Indonesia Bahkan Barat. Kita telah memeraksakan pemeriksaan spesimen sebanyak 12.756 spesimen. Pemeriksaan ini seperti biasanya setiap pada hari Senin pasti akan menurun dengan drastis karena beberapa laboratorium kita di hari Minggu tidak melaksanakan operasional pemeriksaan sehingga hanya terbatas pada pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jejaring Laboratorium Kementerian Kesehatan. Sampai dengan saat ini akumulasi yang sudah diperiksa untuk spesimennya adalah sebanyak 928.238. Dari pemeriksaan ini kemudian kita dapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.209 orang. Sehingga sekarang akumulasinya menjadi 64.958 orang. Kalau kita perhatikan sebaran kasus dari kasus positif yang kita dapatkan di pemeriksaan pada periode sekarang, Jawa Timur melaporkan kasus baru sebanyak 308 orang, namun bersamaan juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 104 orang. Kemudian DKI Jakarta melaporkan 232 kasus baru dan sembuh 373 orang. Jawa Tengah melaporkan kasus baru 127 orang dan sembuh 60 orang. Kemudian Jawa Barat melaporkan kasus baru 126 orang dan sembuh 16 orang. Sulawesi Selatan melaporkan kasus baru 84 orang dan 79 sembuh. Kalau kita lihat total keseluruhan yang sembuh pada hari ini adalah 814 orang, sehingga akumulasinya menjadi 29.919. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan penambahan kasus positif ini, kemudian kita lihat juga kasus yang sembuh dan kasus yang meninggal, maka kita lihat bahwa tingkat hunian rumah sakit tidak secara signifikan bertambah dengan drastis. Bahkan dalam tiga hari terakhir, tingkat hunian tempat tidur yang disiapkan untuk penerita COVID-19 baru terisi pada kisaran sekitar 53 persen. Artinya masih ada kurang lebih separuh kapasitas tempat tidur yang belum terpakai. Ini kita yakini karena ternyata kasus positif yang kita temukan dari hari ke hari, yang berasal dari beberapa provinsi saja, ini adalah kasus yang didapatkan dari pelaksanaan kontak tracing yang agresif, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium yang masif. Inilah yang kemudian kita temukan kasus-kasus positif dengan gejala yang minimal, bahkan tidak ada indikasi untuk dilakukan rawatan di rumah sakit. Sehingga kita memberikan saran kepada yang bersangkutan untuk melakukan isolasi secara mandiri dengan tepat. Dan ini yang kemudian menjadi kunci keberhasilan kita untuk kemudian menghentikan penularan sepanjang isolasi dilaksanakan secara ketat. Kita menyadari sepenuhnya bahwa belum seluruhnya bisa kita temukan. Kemungkinan masih ada yang kasus positif belum teridentifikasi dan berada di tengah kita. Oleh karena itu, maka protokol kesehatan menjadi kunci untuk menjawab kemungkinan yang paling benar agar tidak tertular. Setiap orang harus mematuhi untuk menjaga jarak. Setiap orang harus mematuhi untuk menggunakan masker dengan cara yang benar. Dan setiap orang harus rajin mencuci tangan. Kalau tidak, maka akan sangat mungkin untuk terinfeksi dan kemudian akan menambah kasus positif. Hari ini kasus meninggal 70 orang, sehingga totalnya menjadi 3.241 orang. Kalau kita bandingkan dengan angka kematian secara global, angka kematian dari kasus coronavirus yang positif secara global, memang angka kita masih berada di atas rata-rata global. Kita masih berada di sekitar 5,0 persen, sementara angka global berada di 4,47. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dan angka ini akan terus dinamis dengan semakin banyak kita temukan kasus yang kemudian mampu kita isolasi, mampu kita rawat dengan baik, maka sudah berentuh angka kematian ini nanti akan turun juga jumlahnya. Persentasenya juga akan turun. Angka kesembuhan pun demikian, makin lama akan makin bertambah. Ada 9 provinsi yang kami analisa angka kesembuhannya sudah di atas 80 persen. Bahkan ada 19 provinsi yang angka kesembuhannya sudah berada di atas 70 persen. Ini yang kemudian bisa kita jadikan acuan. Hari ini saja ada 19 provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Bahkan ada 11 provinsi yang hari ini sama sekali tidak melaporkan adanya penambahan kasus. Namun juga melaporkan banyaknya kasus sembuh. Sebagai contoh, misalnya Sulawesi Utara, hari ini melaporkan 10 kasus baru dan 31 sembuh. Kemudian Provinsi Papua hari ini melaporkan penambahan kasus baru 6 orang, namun juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 48 orang. Sudara-sudara, 455 kabupaten, kota di 34 provinsi kita telah terdampak COVID-19. Oleh karena itu, kehati-hatian kita mutlak harus kita lakukan dan kita masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan yang kita tengah rai pernah melakukan kontak dekat dengan kasus positif sebanyak 38.748 orang. Ini yang terus akan kita lakukan tracing, kita lakukan pengamatan selama 14 hari terus-menerus, sehingga diharapkan kalau akan menjadi sumber penularan dengan melalui testing yang agresif, maka kita bisa melakukan isolasi dengan cepat. Kemudian pasien dalam pengawasan sampai saat ini masih kita lakukan pengawasan ketat sebanyak 13.360 orang. Terima kasih.